Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar series ESRI Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan hadir pada webinar hari ini yang akan membahas mengenai bagaimana kita bisa menggunakan RJS Platform untuk membuat sebuah utilitas sumber daya air yang lebih cerdas. Hari ini tidak hanya mengenai utilitas saja yang akan dibahas. Jadi akan ada edisi spesial. Akan ada bahasan mengenai ESRI User Conference Highlights 2020. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ikut belum kemarin ya. Jadi ESRI User Conference 2020 sebelumnya diadakan secara virtual pada awal Juli 2020 ini. Dan tidak perlu khawatir jika Bapak Ibu belum sempat ikut ataupun masih bingung teknologi update apa sih yang perlu kita ketahui. Karena hari ini tidak hanya kita akan membahas mengenai utilitas water untuk yang lebih cerdas, namun akan ada juga pembahasan mengenai highlights dari teknologi update dari ESRI User Conference 2020. Perkenalkan, saya Nadira. Saya dari Educational Services ESRI Indonesia. Dan hari ini saya akan menjadi semacam host untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. Nah, di sini sebelum saya memperkenalkan setiap pembicara kita pada pagi hari ini, perlu di-notes bahwa selama masa presentasi berlangsung, Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan melalui fitur questions di panel GoToWebinar Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti akan ada sesi Q&A di mana kami akan, saya akan membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan dan pembicara kami akan menjawab satu per satu secara live. Kemudian di sini juga ada fitur handouts. Jadi, kami sudah memasukkan materi pada hari ini melalui fitur handouts di mana Bapak Ibu bisa langsung mengunduh materinya dalam bentuk PDF. Serta perlu di-notes juga bahwa webinar, setiap sesi webinar kami selalu merekam, sehingga jika Bapak Ibu ingin menonton kembali, bisa melalui srinonesia.co.id.webinars ataupun di YouTube channel Srinonesia. Nah, di situ pun juga ada webinar-webinar kita sebelum-sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat materi-materi yang sebelumnya sudah pernah dipaparkan. Ya, tanpa berlama-lama, karena waktu kita sangat singkat, saya akan langsung memperkenalkan setiap pembicara kami pada hari ini. Pembicara pertama kami, yaitu Mas Rifki Oktavianto. Mas Rifki, boleh dinyalakan kameranya? Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekankan semua. Pagi juga Mas Rifki. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Jadi, Mas Rifki ini merupakan solution engineer di Esri Indonesia dengan background-nya ini dari teknik geodesi dan geomatika. Dan beliau sangat interested untuk aplikasi, berbagai macam aplikasi di teknologi GIS untuk memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. Nah, di sini Mas Rifki fokus saat ini untuk high precision GIS serta aplikasi untuk utilitas di Indonesia. Dan di sini Mas Rifki akan membawakan untuk materi smarter water ya. Ya, benar sekali. Ya, oke. Terima kasih Mas Rifki. Saya lanjutkan. Saya ingin memperkenalkan juga Pak Cahyo. Pak Cahyo mungkin boleh diaktifkan kameranya? Ya, selamat pagi Pak Cahyo. Oh, sebentar. Ya, selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir juga pada hari ini. Di sini saya ingin memperkenalkan Pak Cahyo. Pak Cahyo merupakan Chief Industry Solution Officer di Esri Indonesia. Dan beliau telah memiliki pengalaman profesional selama 15 tahun di sektor energi. Dan pengalamannya sudah mencakup leadership, technical, business development, client engagement, operation support, serta project management di berbagai macam segmentasi bisnis. Dan Pak Cahyo ini sebelumnya merupakan geologist dan geoscientist di berbagai macam oil and gas company, seperti Baker Hodges, serta Saffron Indonesia. Dan Pak Cahyo merupakan Master of Science Graduate dari Seoul National University School of Earth and Environmental Science. Terima kasih Pak Cahyo sudah hadir. Nanti Pak Cahyo akan memaparkan mengenai S3UC Highlights 2020 ya Pak. Baik, terima kasih Nadira. Ya, terima kasih Pak. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung memberikan screen kepada Mas Rifki ya. Sebagai pembicara pertama kita pada pagi hari ini. Boleh di-share screen kalau sudah siap, Mas. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat di slideshow saja. Sudah muncul untuk slideshow-nya? Ya, sudah terlihat. Waktu dan tempat diperserahkan. Baik, terima kasih Pak Nadira sebelumnya, saat waktu yang diberikan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan detankan semua. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan juga stay tune di webinar S3 Indonesia pada pagi hari ini. Perkenalkan kembali, saya Refi Oktav Yanto, Solutions Engineer di S3 Indonesia. Saya menangani terkait utilitas dan juga lokal government di Indonesia. Untuk tema dari webinar yang akan saya bawakan ini, yaitu untuk sektor atau industri, utilitas spesifiknya yaitu utilitas air. Kemudian, untuk judul presentasi yang akan saya bawakan yaitu Smarter World Utilities Through Location Intelligence. Jadi, mungkin banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan dari PAM atau PDAM dari daerah maupun PAM yang berasal dari Tripat. Kemudian, saya lihat juga terdapat rekan-rekan dari kementerian PUPR dan juga akademisi dan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke, pada webinar ini saya memberi 4 poin dalam presentasi ini. Yang pertama, saya akan sedikit mereview dan juga memberikan gambaran apa sih market trends dan juga pentingnya analytics untuk motor utilities organization. Dan yang dalam hal ini adalah PAM. Kemudian, apa saja geospatial aspect yang ada dalam sektor water utilities ini dan bagaimana platform Esri, yaitu RGIS, dapat mendukung sepenuhnya kegiatan di water utilities ini, di PAM. Kemudian, bagaimana sih, mungkin dari rekan-rekan Bapak, Ibu yang ada di PAM, bertanya-tanya bagaimana sih untuk memulai GIS, kami juga akan menyampaikan bagaimana untuk memulai GIS ini. Dan dilanjutkan oleh sesi Q&A, yaitu RGIS. Baik, menuju ke poin yang pertama. Oh, maaf. Sebelumnya, mungkin dari rekan-rekan masih ada yang belum mengetahui Esri. Jadi, kami sedikit menyampaikan bahwa Esri merupakan private company yang menyediakan teknologi GIS, Geographic Information System, atau di Indonesia, yaitu Sistem Informasi Geografis. Kami merupakan global leader untuk teknologi ini. Dan pusat kami adalah di RGIS, California, kemudian di Indonesia adalah international distributornya. Jadi, Esri ini terkait dengan data-data aspek ruangan, data lokasi. Kami adalah platform untuk melakukan mapping, pemetaan, dan juga bagaimana melakukan analis spasial hingga melakukan sharing dan collaboration di era web GIS saat ini. Nah, menuju poin yang pertama, yaitu terkait trend market yang ada di Water Utilities, mungkin Bapak-Ibu semuanya menghadapi yang namanya aging infrastructure. Jadi, infrastruktur yang sudah diinstalasi, mungkin usianya sudah cukup lama, dan itu memiliki potensi untuk mengalami suatu failure atau kegagalan. Mungkin seperti kebocoran, di mana kebocoran tersebut dapat terjadi sebelum waktu daily lifespan yang diekspektasikan. Sehingga penting sekali untuk bagaimana dari suatu pump, Water Utilities Organization, dapat memetakkan aset-asetnya di mana saja, beserta juga informasi atribut tahun instalasinya, di mana nantinya dapat digunakan sebagai inputan data untuk melakukan analisis geospasial, untuk mengetahui potensi terjadinya kebocoran di masa yang akan datang. Kemudian juga, di mana rising cost ini berkaitan apabila ingin melakukan suatu ekspansi, jadi untuk mengetahui cost-controlnya dari Water Utilities ini dapat memanfaatkan teknologi GIS, di mana dapat digunakan secara efektif dan juga akurat untuk mengetahui sebenarnya berapa besar sih biaya yang diperlukan untuk misalkan ekstensifikasi suatu jaringan pipa. Dan terkait revenue reduction, jadi Bapak-Ibu semuanya dan di pump ini mungkin mengalami yang namanya adanya NRW, non-prevenue water, di mana ada suatu kehilangan air yang itu dapat menghasilkan suatu pengurangan dari revenue suatu pump. Nah, ini penting untuk ditelusuri sebenarnya penyebabnya apa sih kebocoran dan di mana saja lokasinya, dan teknologi GIS ini dapat membantu Bapak-Ibu, rekan-rekan semua yang ada di pump untuk mematahkan di mana lokasi sering terjadinya main break atau kebocoran, kemudian mungkin adanya juga dengan bantuan sensor dari logger untuk mengetahui potensi adanya kebocoran juga. Dan yang terakhir yaitu terkait teknologi adoption, jadi teknologi adoption ini bagaimana untuk memanfaatkan GIS tidak hanya sebagai untuk penyimpanan data, tapi juga kita mencoba untuk menggunakan GIS ini sebagai platform untuk melakukan analisis geospasial dan juga berbagi atau sharing dan juga berkolaborasi dalam suatu pump gitu ya, dalam suatu organisasi pump seperti itu. Nah, pentingnya analytics untuk water utilities dimulai dari aspek infrastructure. Jadi infrastruktur-infrastruktur yang dimiliki oleh pump, seperti jaringan pipa hingga kesambungan rumah begitu ya. Nah, ini penting untuk dimanfaat, dipetakan dan juga dari informasi atribut dari jaringan pipa tersebut, dari asetasi tersebut juga perlu diketahui bagaimana life cycle-nya, apakah masih aktif atau tidak, kemudian apabila ada suatu valve apakah terbuka atau tertutup, hydrant dalam service atau out of service, jadi perlu dipetakan dan juga atribut-atribut yang diperlukan hingga sedetail itu untuk infrastruktur ini. Dan juga bagaimana kita bisa memanage ke pelangganan, data-data customer, data-data historisnya, terkait penggunaan air, kemudian pembayaran, yang ini dapat digunakan juga untuk membuat suatu analisis, mungkin seperti pattern ya, jadi mana sih daerah yang pelanggannya itu banyak melakukan penggunaan air, kemudian mana yang sering terlambat pembayaran. Dan dengan teknologi GIS ini, harapannya dapat membantu untuk membantu analisis data kepelangganan. Dan yang ketiga yaitu untuk mendukung operasional di PAM, jadi bagaimana operasional yang ada di PAM dapat berjalan efektif dan efisien, dan juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang selama ini mungkin tidak terlihat oleh kita. Jadi dengan teknologi GIS ini ternyata terlihat, ternyata ada suatu permasalahan yang harus dikecahkan. Jadi GIS ini dapat membantu sebagai tools untuk menyuplai suatu insight, dan yang akan digunakan sebagai decision seperti itu. Baik, menuju poin yang kedua yaitu terkait aspek geospasial di water utilities itu sendiri. Jadi dengan tren GIS saat ini, teknologi GIS tidak hanya dimanfaatkan atau digunakan oleh user GIS saja. User GIS di dalam hari ini yaitu user yang mungkin sudah memiliki background geospasial, seperti geodesy, geografi, dan lain sebagainya. Namun dapat dibayangkan bahwa GIS juga dapat membantu departemen compliance, departemen finance di suatu water utilities organization atau PAM ini. Dan teknologi GIS ini juga berkembang sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi juga. Sudah banyak teknologi yang dapat diintegrasikan dengan GIS, dan juga sudah banyak inovasi-inovasi yang dapat dihasilkan dengan teknologi GIS. Yang nantinya lebih lanjutnya terkait update atau perkembangan teknologi GIS ESRI, RGIS ini akan disampaikan oleh Pak Cahyo di sesi yang kedua. Bukan begitu Pak Cahyo? Yes, tepat sekali Mas Rifki. Nanti saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai update-update di dalam RGIS yang terkini. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Cahyo nantinya akan menjampaikan teknologi update dari ESRI User Conference yang sudah diselenggarakan awal bulan Juli yang lalu terkait 3D, kemudian terkait real-time data, kemudian smart mapping, dan lain sebagainya nantinya akan lebih spesifik dibahas oleh Pak Cahyo bagaimana pertembangan teknologi ESRI ini, ini RGIS, dalam inovasi-inovasi tersebut. Dan konsep atau fundamental sistem yang ditawarkan oleh platform ESRI, RGIS ini, ada 3 yang perlu dari Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan ketahui. Yang pertama, GIS ini sebagai system of records. Jadi sebagai tempat untuk penyimpanan data, satu single system untuk database, data visualisial. Kemudian database tersebut, atau data-data yang tersimpan dalam sistem GIS, dapat dimanfaatkan untuk keperluan geospasial analisis. Jadi kita sebutnya di ESRI ini, system of insights, di mana nantinya system of insights ini dapat dikembangkan menjadi suatu aplikasi, dan juga part otomatik, yang dapat diberbagi pakaikan kepada mungkin dalam internal suatu pump, satu grup, satu departemen, ataupun kepada publik. Kita sebutnya sebagai system of engagement. Jadi 3 fundamental system ini yang ditawarkan oleh platform RGIS kepada sektor water utilities. Baik, untuk poin yang ketiga, jadi bagaimana sih sebenarnya RGIS ini dapat mendukung sepenuhnya kegiatan yang ada di water utilities, di pump. Jadi RGIS mendukung dari 4 aspek yang akan saya sampaikan di sini, yaitu terkait asset management, kemudian bagaimana mendukung operational intelligence, kemudian bagaimana untuk meningkatkan customer engagement, dan juga mengintegrasikan smart system, operational technology, ataupun information technology yang lainnya yang ada existing dalam pump. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu terkait asset management. Jadi bagaimana teknologi GIS ESRI ini, RGIS, dapat membantu memanage aset-aset yang ada di pump. Tentunya aset-aset ini berupa jaringan perpipaan, dan juga mungkin aset-aset yang lain, dari mulai intake hingga sambungan rumah. Nah, teknologi ESRI ini dapat memodelkan bagaimana hubungan-hubungan antar pipa sesuai dengan kondisi yang ada di dunia nyatanya. Jadi untuk real world modeling ini dapat dimodelkan. Dalam suatu, kita sebutnya di ESRI itu data model untuk specific utility, yaitu data model utility network. Di mana utility network ini dapat digunakan sebagai data, single foundation data, di mana interoperable-nya itu memungkinkan untuk diakses dari any device, kemudian anywhere. Jadi bisa dilihat di gambar ini, jadi foundation data yang dibangun dengan utility network ini sudah service-based architecture, sehingga apa yang disimpan di database, di PC, kemudian dilihat di web, di smartphone oleh petugas di lapangan, itu akan sama datanya. Saya akan menunjukkan demonstrasinya. Bisa dilihat, ini merupakan data jaringan perbukaan ya. Jadi ini dibangun di atas utility network, di mana apa yang dilihat di web, kemudian dilihat di desktop, di RGIS Pro, itu merupakan data yang sama. Nah, di web ini memang akan kita kuatkan dari sisi sharing and collaboration, jadi dari rekan-rekan dari departemen yang lain, mungkin membutuhkan data foundation ini, data jaringan perbukaan, yang nantinya data ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan apps mati yang lainnya. Contohnya, data foundation dari utility network yang ada di web ini, dapat diintegrasikan dengan ineksi kerusakan aset, di mana juga dapat dengan teknologi web GIS, yang sudah mendukung berbagai kapabilitas, contohnya untuk reporting, jadi dari mungkin ada satu departemen yang ingin mengetahui, sebenarnya aset ini yang rusak itu, seberapa luas sih kerusakannya dan cakupan kerusakannya itu mencakup aset apa saja, dan dengan teknologi web GIS ini, memudahkan dari user untuk melakukan reporting. Jadi, secara cepat dapat mengidentifikasi aset apa saja yang berada dalam suatu area, poligon, mungkin berkaitan dengan DMA, atau kemudian kerusakan area ini, kerusakan aset ini, dan lain sebagainya. Yang nantinya dapat juga dibuat suatu report, jadi report ini yang nantinya bisa disajikan, mungkin sebagai arsip ini ya, arsip hard copy-nya seperti itu. Nah, ini dapat juga dimanfaatkan oleh kedepartemen yang lain untuk dimanfaatkan datanya. seperti itu. Jadi, untuk aspek aset manajemen ini, RGIS Utility Network dapat mendukung, memodelkan bagaimana sih data yang, jaringan-jaringan perpipaan yang ada di lapangan ke dalam data digitalnya, seperti itu. Kemudian, untuk aspek yang kedua, yaitu Operational Intelligence. Jadi, Operational Intelligence ini dapat meningkatkan koordinasi yang ada di lapangan. Tentunya, suatu perusahaan atau organisasi water utilities pasti ada ini ya, terkait field worker atau workforce yang ada di lapangan untuk melakukan suatu, mungkin pengecekan, inspeksi, dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi Operational Intelligence SRI ini, dapat membantu workflow management, dari mulai ada suatu laporan dari pelanggan, ada komplain di lokasi ini, kemudian diterima oleh mungkin kantor layanan pelanggan, yang kemudian dilanjutkan informasinya. Informasi yang sama dapat diakses oleh, misalkan supervisor di debater mental tertutup, untuk kemudian melakukan dispatching atau penugasan kepada worker atau workforce yang ada di sekitar lokasi komplek. Kemudian, workforce tersebut melakukan data collect, untuk collect data, apa sih yang terjadi di lapangan, dan kemudian data tersebut seamless integration secara real-time kepada office untuk dapat diketahui bagaimana kodis terkini-nya, sehingga dapat menginable sharing and collaboration. Dalam hal ini, saya akan mendembokkan bagaimana Operational Intelligence SRI ini dalam kasus ada suatu water outage. Jadi, dari mungkin departemen yang langsung berhubungan dengan pelanggan, misalkan di kantor layanan pelanggan, menerima keluhan atau komplain dari pelanggan. Apa sih yang terjadi di pelanggan? Pelanggan mungkin bisa melakukan telepon, atau bahkan dari PAM bisa menginjakan suatu form survey, berbasiskan geospasial. Dari ASRI ada teknologinya, untuk dapat melakukan pointing lokasi komplain pelanggan. Kemudian, lokasi tersebut sudah masuk ke dalam peta. Kemudian, informasi tersebut diterima oleh departemen yang lain, yang secara bisnis proses, memiliki tugas untuk manajemen, misalkan kebocoran, dan dapat melakukan assignment, penugasan, kepada field worker atau workforce yang ada di sekitar lokasi komplain pelanggan. Apa yang dilaporkan oleh pelanggan? Prioritinya gimana? Apakah harus dikerjakan dengan segera? Urgency? Kemudian, deadline-nya itu kapan? Dan kepada siapa akan ditugaskan? Kemudian, dari sisi field worker atau workforce, kemudian menuju ke lokasi, dan melaporkan dengan mobile apps-nya, ready-to-use apps, yaitu kolektor for ArcGIS, misalkan, dan melaporkan bagaimana update dari kejadian yang ada di customer. Seperti itu. Jadi, dalam operational management ini, tentunya dengan satu sistem, kemudian datanya dapat di-sharing dan kolaborasikan, antar departemen, ini tentunya akan dapat meningkatkan koordinasi, dan juga efektivitas pekerjaan operasional. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu terkait customer engagement. Jadi, bagaimana dari pihak PAM dapat berkomunikasi secara aktif, juga memberikan vital information, kemudian informasinya juga tepat waktu, kepada pelanggan. di mana tentunya dari pelanggan akan mendapatkan informasi yang lebih awal, lebih gini, gitu ya. Di mana dari sisi PAM sendiri, mungkin itu akan dapat meningkatkan suatu customer satisfaction, atau kepuasan pelanggan, terhadap pinerja PAM. Misalkan dari kasus water outage yang saya diimukan sebelumnya, kemudian sudah diverifikasi oleh temporker atau workforce yang ada di lapangan, kemudian dilakukan suatu analisis, yaitu analisis tracing ya di sini, yaitu dengan menggunakan data model utility network ini, akan mengenable isolation tracing, atau tracing-tracing yang lain, seperti upstream-downstream, kemudian analisis yang lain. Nah, ini di sini terkait water outage tadi, yaitu untuk contohnya isolation tracing. Jadi, dari lokasi suatu kebocoran pipa pelanggan, itu seberapa luas sih dampaknya kepada pelanggan yang lain. Jadi, di sini dari ofis dapat melakukan isolation tracing secara lebih cepat, dan mengetahui informasi pelanggan mana saja yang terdampak, kemudian juga aset-aset yang lain yang kemungkinan perlu ditutup, misalkan faftnya perlu ditutup, sehingga nantinya informasi ini dapat juga diketahui oleh publik, bahwa di sekitar lokasinya itu mengalami pemadaman air, di mana dapat lihat di demo ini, sebagai seorang water outage manager, dapat membagikan suatu luasan keterdampakan area dari isolation tracing water outage ini kepada publik, sehingga publik dapat mengakses informasinya, dan juga mungkin dari PAM juga ada inisiatif untuk melakukan kontak lebih dini kepada pelanggan, sehingga dapat meningkatkan customer satisfaction yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Kemudian, aspek yang empat, yaitu terkait smart system, jadi bagaimana dari teknologi GIS ini juga dapat terintegrasi interoperability-nya dengan existing system yang ada, mungkin dari real-time system, seperti SCADA dan juga sensor logger, kemudian operational awareness, seperti tadi ya, di kebocoran, kemudian juga dapat melakukan spatial analysis untuk menghasilkan suatu insight dari smart system ini. pada kali ini saya akan mencoba menimbulkan bagaimana smart system ini dapat digunakan oleh teman-teman rakan-rakan di PAM untuk service request form kepada cara pelanggan yang baru. Jadi, mungkin untuk melakukan request form ini kebanyakan masih ada yang masih ada secara manual yang harus mendatangi mungkin kantor dari PAM, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait. Nah, dengan teknologi form berbasis web dari IC ini, dari calon customer dapat memasukkan informasinya, informasi pelanggan, kemudian apa yang ingin dipasang, gitu ya, kemudian lokasinya di mana. Nah, ini yang sangat penting untuk mengetahui lokasi secara cepat, ada di mana sih pelanggan yang akan mendaftar ini, sehingga dari kantor layanan pelanggan juga akan mengetahui bahwa oh, di sekitar lokasi pelanggan yang telah mengirimkan form tadi, request form, ternyata lokasinya terdapat di lokasi yang mungkin dari jaringan pipa rCR-nya misalkan, itu masih belum tersedia, sehingga dapat di kalkulasi suatu pembangunan jaringan tersebut, dari mulai pipa tersier, kemudian pipa sambungan rumah, plus juga ada aksesoris meteran pelanggannya, itu berapa biaya yang diperlukan. Nah, ini dapat di-export untuk report ini menjadi suatu Excel-based file yang dapat menjadi suatu rekap informasi misalkan frekuensi atau bulanan, itu berapa yang melakukan kemasangan baru dan berapa jumlah total estimasi biaya yang diperlukan. Tentunya ini akan memudahkan dari smart system ini untuk proses pendaftaran pelanggan baru dan juga dari sisi part yang memudahkan pointing di mana lokasi pelanggan tersebut dan bagaimana kondisi jaringan pertipaan yang ada di lokasi calon pelanggan tersebut, hingga dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui kisaran biaya untuk pembangunan jaringan baru tersebut. Selain itu, dari smart system juga dapat mengintegrasikan real-time data misalkan dari SCADA dalam kasus ini, di dashboard ini, dari sistem SCADA diintegrasikan dengan ESRI untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pump station, jadi bagaimana flow rate saat ini kemudian berapa tekanannya dan kemudian apabila ada suatu alerting yang ingin dikembangkan juga, misalkan ada suatu threshold di mana ketika ada anomali baik dari flow rate maupun current pressure itu akan muncul suatu notifikasi di dashboard ini dan nantinya dashboard ini dapat dikolaborasikan ya alertnya tadi mungkin ke penugasan ke seorang field worker atau workforce yang ada di lapangan untuk mengecek kondisi dari misalkan pump station ini atau kondisi-kondisi dari alerting yang lain sehingga akan mempercepat dari proses koordinasi dan juga efisiensi dari operational management nah mungkin dari rekan-rekan juga bertanya-tanya sebenarnya ketika saya ingin memulai GIS ini bagaimana sih step by step nya nah kami dari ISRI mencoba untuk pertama kita melakukan research kemudian mencari informasi apa sih stakeholders yang ada di pump jadi kita menemukan bahwa ada dua garis besar yang ada di pump ini stakeholders nya yaitu dari sisi operation dan juga dari sisi umum atau layanan jadi bapak ibu semuanya mungkin berada di salah satu departemen ini sehingga dapat ketika sudah mengetahui terkait fungsi atau tugas dari bisnis proses yang ada di pump sehingga dapat mengetahui secara spesifik oh kebutuhan GIS saya itu seperti apa kami juga mencoba untuk memberikan suatu gambaran atau play liminary assessment kepada rekan-rekan yang ada di pump untuk melakukan self-assessment masing-masing jadi dimulai dari yang paling kiri ini apakah data digital dari spam sistem pengolahan air ini apakah sudah available atau belum sih kemudian apabila sudah available itu apakah sudah berformat GIS atau belum mungkin kalau belum masih berupa data CAD kemudian mungkin data image gitu ya kemudian apabila sudah GIS kemudian akan juga lanjut ke step berikutnya apakah juga sudah masuk dalam data model utility dimana dalam slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa dengan data model utility ini dapat di enable kapabilitas seperti tracing dan juga advanced kapabilitas yang lain sehingga nantinya dari pump akan mendapatkan full capability dari RGIS ini untuk water utilities nah apabila belum melakukan model data utility mungkin teman-teman bertanya sebenarnya seperti apa sih RGIS utility network ini kami akan sedikit sampaikan bahwa RGIS utility network ini dapat memodelkan kondisi real work dari aset-aset yang ada di lapangan kemudian dari RGIS utility network ini juga dapat melakukan kapabilitas yang lain seperti pembuatan diagram skematik kemudian juga melihat suatu diagram komponen view dan juga advanced analytics yang lain yaitu melakukan suatu tracing dari objek non-spasial mungkin dari diagram skematik ini ingin dibuat suatu analysis tracing jadi kita selek informasi yang ada di skematik ini kemudian di peta juga akan terselek seperti itu nah RGIS utility network ini karena sudah service based architecture sehingga apa yang dilihat nantinya di desktop kemudian juga di web dan juga di smartphone ataupun tablet dari field blocker atau workforce yang ada di lapangan itu informasinya akan sama dari foundation data utility network yang memodelkan data jaringan pipa yang ada di pump nah bagaimana misalkan belum memiliki GIS format mungkin formatnya masih berpaket maupun datanya masih data image jadi rekan-rekan semua dapat melakukan migrasi ke GIS dari textual atau analog data ke digital language spatial jadi RGIC ini dapat mengintegrasikan banyak sekali data dimulai dari data imagery kemudian data tabular mungkin banyak disimpan dalam tabular base kemudian data-data unstructured seperti mungkin datanya tersimpan dalam suatu file PDF kemudian data cat ini sudah dapat diintegrasikan ke GIS jadi untuk migrasi dari textual tadi ke format spatial jadi rekan-rekan semuanya yang berada di pump yang masih memiliki data textual atau belum GIS format ADIAS ini sangat mendukung untuk proses migrasi dari data textual ke data spatial dengan kapabilitas untuk mengintegrasikan berbagai jenis data yang ada nah kemudian bagaimana apabila dari data spam itu sendiri sama sekali tidak ada dari ISRI juga menawarkan bagaimana ADIAS ini sebagai field data collection jadi field data collection ini digunakan oleh rekan-rekan di pump untuk survei di lapangan untuk mengumpulkan data aset ya yang ada di lapangan kita ada tiga aplikasi ready to use apps yang ada di smartphone baik di iOS maupun Android rekan-rekan dapat melakukan capturing data di lapangan dan kolektor per ADIAS maupun survei 1,2,3 maupun Yentek ini dengan ADIAS sehingga hasil yang telah disurvei di lapangan ini tidak perlu dilakukan pengunduhan kemudian untuk merapikan lagi ya tapi dari data ini sudah tersentralisasi tempat penyimpanannya sehingga ketika kembali ke office dapat langsung dilakukan mungkin merging data ya atau kompilasi data untuk dimasukkan ke database yang telah dibuat di platform desktop ada ArcMap mungkin rekan-rekan semua sudah familiar kuliah sudah menggunakan ArcMap maupun next generation dari ArcMap yaitu RDS Pro kemudian untuk capturing data di lapangan tentunya teman-teman semua juga bertanya-tanya bagaimana sih akurasi yang akan dihasilkan tentunya akurasi yang dihasilkan apabila collection data dengan smartphone yaitu tingkat ketelitian datanya juga mengikuti dari GPS atau GNSS yang ada dalam internal smartphone dia sendiri nah if you use apps untuk field data collection dari Esri mendukung untuk high akurasi positioning jadi rekan-rekan semua apabila mungkin di pump sudah memiliki alat seperti GNSS receiver tipe geodetic ataupun yang low cost itu dapat diintegrasikan untuk dapat memperoleh posisi yang lebih teliti seperti itu nah untuk gambaran secara whole atau secara utuhnya jadi dari GIS ini yang pertama rekan-rekan mungkin melihat atau masih blind gitu ya GIS itu untuk apa sih jadi yang awalnya mungkin berpunyai dengan kertas data-datanya masih textual tadi atau masih berupa data cat itu dapat aware gitu ya bahwa ternyata ini perlu suatu penyimpanan data yang dibasiskan geospasial kemudian data-data tersebut akhirnya dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan di PAM untuk melakukan berbagai analisis misalkan untuk water loss kemudian business intelligence dan analisis yang lainnya hingga akhirnya teman-teman semua merasakan bahwa oh ternyata manfaat dari GIS ini dapat diperoleh dengan menerapkan GIS ini di PAM seperti itu nah rekan-rekan semua juga dapat keep connect with us dengan ESRI jadi ESRI sangat kuat baik di industri maupun di sektor komunitasnya jadi ada beberapa informasi yang kami sampaikan dari community hingga industry pitch baik dari ESRI global maupun ESRI Indonesia teman-teman semua yang nantinya akses file presentasinya dapat klik ya tautan yang aktif untuk menuju ke halaman tersebut untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari water utilities ini di ESRI seperti itu nah kemikian yang dapat saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya apabila ada pertanyaan saya kembalikan ke Nadira atau mungkin dilanjut dulu dengan sesi Pajah oke terima kasih banyak saya sampaikan saya kembalikan ke Bapak Nadira terima kasih banyak Mas Rifki atas presentasinya yang sangat menarik dan insightful dimana mungkin sebelumnya masih form based tapi sekarang sudah bisa real time untuk laporannya seperti itu sekarang kita akan langsung lanjutkan dulu materi yang akan dipaparkan oleh Pak Cahyo mengenai update dari ESRI User Conference karena tadi menyambung juga dari materi Mas Rifki tentang Water Utilities dan di RGS Pro Pak Cahyo boleh di share screen jika sudah siap sudah terlihat dimana Nadira sudah Pak sudah terlihat dengan baik baik terima kasih waktu dan tepat dipersilakan baik terima kasih kepada semua rakan-rakan terima kasih juga Pak Nadira dan Mas Rifki dan pada kali ini kami akan membawakan mengenai highlights dari ESRI User Conference 2020 dan yang akan kami sampaikan pada kali ini adalah merupakan wrap up atau lebih singkatnya kita sebut sebagai summary dari apa-apa saja teknologi-teknologi terbaru yang ada dan sudah dilaunching oleh ESRI melalui produk ArcGIS mengenai User Conference yang lalu kita semua mengalami simpati yang sangat besar terutama kepada mereka yang terkena pandemi atau terimpat oleh pandemi COVID-19 ini adalah merupakan pengalaman yang baru bagi kita semua dimana ketika kita berhadapan dengan pandemi kita semua masih belum mengetahui apa yang harus kita lakukan bahkan pada saat User Conference Jack Denjerman pendiri ESRI itu dihadapi seribu kursi kosong namun yang hadir justru malah jauh lebih banyak yaitu sebanyak 86.482 user yang hadir secara online ada 118 live workshops dan 114 workshops yang direquest secara khusus dan ada 250 on-demand videos dan ada juga 200 user presentations ada 39 system integrators dan ada 150 lebih exhibitor yang ikut bergabung di dalam agenda UC Conference nah pada kali ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di seluruh dunia yang telah bergabung dalam program DRP atau Disaster Response Program untuk COVID-19 DRP ini sebenarnya sudah dilaunching oleh ESRI sejak 26 tahun lalu dan selama 26 tahun kami belum pernah menerima begitu banyak request untuk DRP ini sebanyak 4 bulan terakhir lebih lebih dari 5000 COVID hub berbasis ArcGIS yang ada di seluruh dunia kami sangat berkeinginan untuk membantu bagaimana setiap negara itu bisa bersinergi dan mendapatkan informasi berbasis geospasial untuk mengantisipasi COVID-19 oleh karenanya kami meluncurkan juga dan lebih memasibkan Disaster Response Program di mana DRP ini sesungguhnya tidak berbayar tetapi kami berikan dalam bentuk 6 bulan secara gratis dan diharapkan setiap orang dapat merasakan manfaatnya seperti yang kita lihat sekarang itu ada lebih dari 5000 contoh-contoh hub mulai dari John Hopkins sampai dengan COVID-19 government di Jakarta sampai dengan di BNPB dan seterusnya itu sudah berbasis dengan ArcGIS oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pengguna ESRI ArcGIS juga kepada semua pegawai dari ESRI atas dukungannya di dalam memberikan support di dalam mengantisipasi sekaligus memberikan impact dan support untuk COVID-19 ini kita berharap agar COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita kembali menjalani aktivitas sebagaimana normal dan biasa apa yang baru ini kita akan masuk ke dalam hal yang menarik yaitu pertama kita berbicara mengenai ArcGIS Pro kita sudah mengetahui bahwa ArcGIS Pro ini merupakan update dari ArcGIS Desktop jadi ArcGIS Pro yang terbaru adalah ArcGIS Pro 2.6 salah satu yang baru dari ArcGIS Pro 2.6 ini adalah Voxel Voxel adalah volumetric pixels kenapa volumetric dan pixels karena kita mengetahui banyak sekali data-data yang sifatnya periodik dan memerlukan 3 dimensi informasi misalnya temperatur atmosfer land use kemudian subsurface kemudian space time cubes itu akan sangat membantu ketika kita memiliki visualisasi dalam bentuk Voxel selain itu yang sangat menarik dari ArcGIS Pro 2.6 ini adalah Voxel ini bisa langsung di-add di-import as it is langsung ter-generate dalam sebuah peta dan kita bisa langsung menggunakan fitur-fitur yang ada untuk mengubah warna atau melakukan analisa di dalamnya pada video berikut ini merupakan salah satu contoh dimana ini adalah temperatur atau suhu dari permukaan dan suhu permukaan tersebut bisa kita slicing baik itu dalam bentuk layer X kita bisa melihat secara waktu dan periodiknya sekaligus lokasinya dan kita juga bisa melakukan slicing dalam bentuk vertikal atau Y selain itu kita juga bisa langsung klik drag dari kiri ke kanan untuk value-nya dan dimana sebelumnya kita perlu untuk mengetahui minimum maksimum average min dan seterusnya untuk bentuk tiga dimensi volumetric lainnya kita juga bisa menyesuaikan transparency function function-function dari parameter-parameter yang sudah dibuat color scheme variable dan lain-lain agar kita bisa langsung live membuat analisa ketika dia ditampilkan di dalam Arcis Pro 2.6 kemudian selanjutnya Arcis Pro juga akan ada memiliki update yaitu suitability modeler suitability modeler ini sangat bermanfaat ketika kita bekerja di dunia planning urban planning maupun di dalam site selection atau site suitability analisis site suitability analisis banyak sekali manfaatnya misalnya kita mau memilih sebuah area untuk perkebunan atau kita mau membangun suatu daerah terutama daerah tersebut adalah daerah yang masih relatif lahan terbuka suitability modeler juga akan sangat bermanfaat ketika kita mau berbicara mengenai ibu kota baru ketika dimana sebuah lahan terbuka masih green masih belum ada pengelolaan di sana dan kita hendak mengetahui dimanakah lokasi yang terbaik untuk sebuah perumahan manakah lokasi yang terbaik untuk pusat pemerintahan manakah lokasi yang terbaik untuk market pasar dan seterusnya atau juga untuk kawasan industri nah dengan suitability modeler ini itu kita bisa melakukan analisa terhadap data raster data raster berupa kemiringan atau slope atau juga terkait dengan aspek yaitu direction dari slope tersebut juga capupan tutupan lahan dan seterusnya yang sangat menarik dari suitability modeler di 2.6 ini adalah dengan spasial analysis kita bisa langsung melakukan visualisasi dari hasil analisa kita on the fly dan output final modelnya bisa langsung digunakan dalam bentuk report nah yang kami tampilkan pada demo kali ini adalah sebuah video untuk pemilihan lokasi perkebunan kopi di Hawaii kita bisa melihat di sisi paling kiri ada distribution suitability itu yang warna merah artinya adalah yang paling tidak suitable sedangkan yang hijau adalah yang paling suitable itu bisa dilihat dari sisi slope dan ketika kita lihat ada di bagian tengah itu ada tabel mengenai suitability berdasarkan kategori 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 suitability ini juga bisa kita ubah dari sisi parameternya dan dari sisi pembobotannya nah kita lihat di sebelah kanan ketika ada perubahan di dalam pemilihan slope kita bisa langsung melakukan analisa on the fly kita tinggal langsung klik calculate dan kita langsung mendapatkan hasil atas suitability terkait dengan kemiringan lahan nah yang menarik lainnya adalah kemiringan lahan biasanya kita menggunakan dengan metode namanya Gaussian dengan metode Gaussian kita akan bisa lebih melihat trend bagaimana slope tersebut sesuai dengan kebutuhan lahan keperkebunan kopi biasanya untuk keperkebunan kopi yang diperlukan adalah slope-nya yang relatif datar nah kemudian selain slope juga ada parameter untuk precipitation atau curah hujan nah pada kali ini kita memasukkan beberapa parameter untuk curah hujan misalnya 1200 sehingga ketika itu semua di overlay dengan pembobotan yang bisa kita modifikasi kita sesuaikan lebih lanjut akan didapatkan nanti hasil dimanakah lokasi untuk kesesuaian lahan di dalam untuk membangun atau mendirikan perkebunan kopi di pulau Maui ini yang ketiga adalah yang baru dari Arcis Pro 2.6 adalah Thress Network Thress Network ini akan sangat bermanfaat bagi setiap organisasi tidak hanya yang terkait dengan utilitas dimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Rifki yaitu organisasi penyedia air bersih namun juga akan bermanfaat untuk organisasi institusi peneliti maupun perusahaan yang memerlukan informasi terkait dengan hidrologi rail kemudian social network models dan pada kali ini Thress Network itu bisa langsung ditampilkan dalam bentuk hasil ketika kita sudah memiliki digital elevation model dan kita bisa langsung membuat analisa bagaimana path atau network dari sebuah tren pergerakan pergerakan jadi kami lanjutkan lagi bahwa ini merupakan tools yang baru di ArcGIS Pro yang sudah memiliki capability untuk full editing juga kami akan menyampaikan disini adalah salah satu demo atau video mengenai upload dari data raster langsung dibuat sebuah analisa dengan digital elevation model sehingga bisa ditampilkan bagaimana tren dari pergerakan air atau mungkin jaringan dari channel-channel air tersebut akan bergerak juga kita bisa melihat menuju kemana catchment areanya dan sekaligus kita bisa langsung melakukan analisa dengan menggunakan digital elevation model ini tren dari sebuah pergerakan slope ketika dikombinasikan dengan aspek dan seterusnya jadi ini masih terkait dengan yang tadi ketika kita bicara tentang suitability modeler ini juga terkait dengan apa yang ada di dalam raster di suitability modeler dan menyambung kepada trace network ArcGIS Pro yang baru juga memiliki satu link charge link charge ini merupakan untuk membuat hubungan atau koneksi antara spasial dan non-spasial data seperti yang kita bisa lihat bagaimana hubungan antara spasial dan non-spasial data kita bisa ambil sebuah contoh bahwa misal non-spasial data adalah informasi data orang yang terkena dapat COVID atau orang yang ODP atau pasien dalam pengawasan misalnya atau orang tanpa gejala nah itu merupakan data non-spasial bagaimana kita bisa men-spasialkannya kita bisa melihat tren pergerakan orang tersebut dan kemudian kita juga bisa melakukan tracking terhadap orang-orang yang berkomunikasi dengan orang tersebut areanya di mana dan kemudian hubungan mereka apa dan seterusnya selain terkait dengan disaster response program atau COVID ini juga bisa dimanfaatkan untuk industri misal industri retail industri manufaktur industri perbankan industri-industri tersebut sangat memiliki kepentingan terhadap yang kita sebut dengan location intelligence location intelligence ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap performa performa dari sebuah tempat performa dari sebuah toko performa dari sebuah restoran performa dari sebuah bank performa terhadap cabang ranting dan seterusnya sehingga ketika kita memiliki analisa berbentuk link charts ini maka kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antara misal kantor cabang dengan kantor ranting bagaimana hubungan antara supermarket dengan minimarket bagaimana hubungan antara pasar yang besar dengan pasar tradisional di sekelilingnya sehingga dalam sebuah perancanaan akan bisa lebih optimum dan lebih maksimal yang baru juga di dalam ArcGIS Pro adalah BAM Cloud Connections yang sangat menarik dari sini adalah ketika kita sudah bisa mengintegrasikan data dari AutoCAD atau Autodesk dengan berbasis yang ada disimpan di server dan bisa langsung ditampilkan di ArcGIS tanpa perlu menggunakan plugins atau tanpa perlu menggunakan model builder tanpa kita harus melakukan lagi editing salah satu contoh yang kita tampilkan di sini adalah video mengenai bagaimana ArcGIS ini bisa ditampilkan secara langsung AutoCAD ini bisa ditampilkan secara langsung di ArcGIS ketika kita sign in dan kita sudah masuk dalam ESRI kemudian kita langsung add kita punya koneksi terhadap Autodesk Beam 360 dan kita mau memasukkan DWG format dari AutoCAD dan mereka langsung memiliki georeferencing dan dari georeferencing tersebut langsung bisa dilihat desainnya baik itu desain dari indoor maupun juga nanti jika ada desain di eksterior itu juga bisa akan ditampilkan yang menarik juga dari ArcGIS Pro kita sering melakukan analisa yang sangat berat di dalam melakukan analisa-analisa spasial 3D analisis maupun ketika kita melakukan analisa-analisa lainnya namun seringkali karena keterbatasan atau mungkin limit sehingga ketika kita melakukan analisa atau processing tersebut sering mengalami crash atau terpaksa kita harus restart biasanya itu adalah jawaban yang paling mudah ketika kita mengalami crash atau hang namun yang sangat kita sesali adalah ketika kita lupa untuk melakukan saving atas proyek yang sudah kita lakukan Alhamdulillah di dalam ArcGIS Pro 2.6 ini kita bisa langsung membuat setting di sebelah kanan yaitu proyek recovery untuk setiap berapa menit sehingga kita tidak perlu khawatir lagi jika memang hal tersebut terjadi kita harus melakukan restart atau kita harus shut down komputer kita karena hang dan seterusnya kita cukup yakin bahwa 5 menit terakhir pekerjaan kita itu tidak akan hilang hal-hal seperti inilah yang akan membantu rekan-rekan semua yang bekerja di ArcGIS Pro sehingga tidak perlu khawatir dan tidak perlu juga merasa khawatir akan kehilangan waktu ketika harus melakukan pekerjaan yang berulang nah hal inilah yang bisa membantu kita di dalam meminimalisir waktu-waktu yang non-produktif nah kita masuk ke dalam ArcGIS Enterprise apa saja yang baru di dalam ArcGIS Enterprise 10.8.1 salah satu yang merupakan terbaru dari ArcGIS Enterprise adalah kita ArcGIS Enterprise bisa melakukan setting untuk mengirimkan email atau terkoneksi terhubungkan dengan SMTP perusahaan sehingga jika ada notifikasi tertentu diperlukan lakukan update atau mungkin maintenance itu bisa langsung dikirimkan kepada email-email yang berkepentingan kepada orang-orang yang terkait selain itu juga ada improvisasi terhadap portal user experience nah selain itu juga ada bisa dilakukan group package untuk migration mungkin kita sering melakukan migrasi dari satu modul ke modul yang lain dari satu update ke update yang lain namun dengan RGIS Enterprise 10.8.1 ini sudah bisa dilakukan packaging atau grouping terhadap dataset-dataset yang ada selain itu juga bisa RGIS Enterprise yang baru itu akan memudahkan di dalam scheduling sehingga jika kita memerlukan notifikasi kita tidak perlu lagi membuat notifikasi secara manual tapi kita sudah bisa melakukan scheduling terhadap aktivitas-aktivitas analisa reporting ataupun pelaporan yang perlu dilakukan misalnya kita mau membuat scheduling setiap hari atau satu jam per dua jam dan seterusnya sehingga ini akan sangat memudahkan meskipun Anda dalam keadaan offline namun mesin akan tetap selalu bekerja untuk memberikan notifikasi atas update-update yang ada dan diterima di event dan seterusnya ada ada juga yang baru yaitu new map viewer tampilannya akan lebih fresh lebih baru dan kekinian kita akan masuk kepada bagaimana ketika kita terkait dengan kolaborasi begitu banyak sekarang entity organisasi di seluruh dunia baik itu di Indonesia secara khusus itu sudah menggunakan ArcGIS Enterprise di pemerintahan misalnya ketika kita perlu berbagi data berbagi informasi dari sebuah kementerian koordinator untuk mengirimkan sebuah data maka tidak perlu lagi repot-repot mengirimkan data per dataset atau mungkin saja masih ada yang harus memberikan laporan dalam bentuk hard copy dengan ArcGIS Enterprise yang terbaru maka kita bisa melakukan grouping atas dataset tersebut ketika grouping tersebut dataset tersebut kita group itu dalam bentuk API bisa langsung kita ekspor dan ArcGIS Enterprise di tempat yang kita tuju itu bisa langsung mengkonsum group dataset yang ada as it is sesuai dengan apa yang ada di enterprise A jadi kurang lebih ini akan sangat memudahkan bagi setiap organisasi di dalam bertukar informasi memberikan laporan memberikan update dan ini akan meminimalisir misinformasi nah hal inilah yang kita harapkan bahwa ketika seluruh organisasi di Indonesia sudah saling terkoneksi saling berbagi data saling berbagi informasi maka efisiensi atas anggaran itu akan bisa lebih dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih maju sehingga kita melihat bahwa urgensi dari ArcGIS Enterprise 10.8.1 ini di dalam kehidupan kita baik itu bernegara berbisnis berindustri itu menjadi signifikan update yang lain adalah ArcGIS Enterprise selain dulu sudah bisa di deploy di atas di dalam platform Windows dan Linux sekarang ArcGIS Enterprise sudah bisa di deploy dengan menggunakan Kubernetes dimana itu akan berbasis kepada cloud untuk lebih detilnya memang nanti kita akan mengadakan satu sesi khusus mengenai bagaimana ArcGIS Enterprise untuk jika di deploy di dalam Kubernetes nah Kubernetes ini sebetulnya bukan untuk mereplace atau menggantikan platform yang sudah ada jadi bagi rakan-rakan yang sudah menggunakan ArcGIS Enterprise dengan basis Windows dan Linux maka bukan berarti harus bermigrasi kepada Kubernetes ini merupakan salah satu alternatif bahwa ArcGIS Enterprise juga sudah mengakomodir Kubernetes keuntungannya bukan hanya untuk bagi expert di infrastruktur tapi Kubernetes ini akan memberikan benefits untuk semua pihak di organisasi Anda baik itu dari administrator sistem arsitek IT manager dan eksekutif technical support dan GIS user untuk masing-masing tersebut nanti kami akan adakan sesi khususnya tersendiri dan sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa Windows dan Linux tetap available untuk ArcGIS Enterprise kami justru memberikan tambahan informasi tambahan opsi tambahan pilihan bahwa ArcGIS Enterprise juga available untuk dideploy di Kubernetes bagaimana analisa assessment apakah Anda perlu migrate ke Kubernetes ataukah Anda perlu memilih Kubernetes apakah Anda merupakan seorang pengguna Kubernetes yang sudah cukup advance kita akan adakan diskusi secara terpisah bersama sistem arsitektur kita dan jika ada permintaan terhadap pembahasan mengenai ArcGIS Enterprise dengan Kubernetes maka dengan senang hati kami akan menghubungi Anda dan Anda bisa menghubungi SRI Indonesia nah yang terakhir adalah ArcGIS Online seperti yang kita tahu ArcGIS Online membuat basis dari web CIS ini memiliki new map viewer yang baru map viewer yang baru ini akan lebih ringan lebih interaktif dan lebih colorful lebih berwarna ArcGIS online ini dibangun di javascript web X dimana ada beberapa improvement dari performance seperti yang kita lihat ada berbagai pilihan warna yang bisa langsung dipilih on the fly langsung berbasis online ada beberapa printing option dan yang paling penting adalah blend mode blend mode ini adalah mode untuk melakukan analisa ketika Anda melakukan sebuah analisa terhadap sebuah lokasi misal analisa banjir Anda memiliki analisa lokasi banjir capupan banjir dan Anda juga memiliki area poligon terhadap rumah kalau dulu biasanya perlu dilakukan intersection sehingga baru kita bisa dapatkan hasil intersection antara daerah banjir dengan perumahan tersebut baru kita bisa tampilkan bahwa yang terintersect itu adalah area yang terimpak atau terimbas oleh banjir namun dengan ArcGIS online yang baru sekarang itu bisa langsung dilakukan analisa tanpa harus membuat intersection tersebut dan ini menarik karena kita nanti ke depannya akan banyak sekali melakukan analisa berdasarkan multiple layer sehingga ini nanti akan membantu kita semua di dalam melakukan smart mapping atau pemetaan yang lebih cerdas ini adalah contoh di Jakarta bagaimana ArcGIS online ini bisa kita tampilkan secara langsung kita bisa melihat atribut-atributnya warnanya pewarnanya bisa dirubah sedemikian rupa menjadi lebih baik menjadi lebih ringan menjadi lebih enteng ini dilakukan di sebuah desktop terima kasih kepada Mas Riki yang telah membantu di dalam membuat demo ini dan dia melakukan ini dengan berbasis online kita bisa melihat betapa ringan dan entengnya aplikasi dari ArcGIS online ini ketika mau melakukan analisa size range radius cluster add data import data dan seterusnya kita juga bisa melihat tadi blending itu merupakan blend modes yang tadi saya sampaikan sebelumnya bagaimana dua layer bisa di blending dan bisa mendapatkan hasilnya tanpa harus melakukan modifikasi lebih lanjut selanjutnya yang baru dari ArcGIS online adalah ini merupakan teroposan dan merupakan satu hal yang sangat menarik bahwa di ArcGIS online kita sudah bisa upload dan akses imagery imagery biasanya asumsi kita wow itu datanya besar size-nya besar dan berat namun dengan stream style imagery ini memungkinkan ArcGIS online bisa mengakomodir itu dan selain kita bisa menambahkan dan mengakses imagery di ArcGIS online juga bisa melakukan on the fly processing nah inilah yang sangat menarik bahwa ketika Anda bisa melakukan processing terhadap imagery di ArcGIS online ini akan sangat memudahkan Anda ketika Anda harus berbagi informasi dan Anda harus misalnya melakukan analisa secara berkala sehingga ketika Anda bekerja bersama beberapa tim orang bisa mengakses ArcGIS online dan dia Anda bisa berbagi kepada rekan-rekan Anda atas informasi atau analisa yang sudah Anda lakukan makanya agak sedikit berbeda kalau dengan ArcGIS Pro tentu kita harus ada data transfer tapi dengan ini Anda bisa langsung teman-teman Anda bisa langsung melihat apa yang sudah Anda lakukan untuk analisa di ArcGIS online yang baru juga di ArcGIS online adalah ArcGIS indoor ini merupakan pengembangan yang lebih detail dari ArcGIS BIM yang tadi sudah kita sampaikan di ArcGIS Pro 2.6 ArcGIS online ini memiliki fitur ArcGIS indoor di mana isi dari setiap bangunan itu sudah bisa ditampilkan di ArcGIS online nah seperti yang Anda lihat di sebelah kanan itu adalah berbasis mobile sedangkan yang di atas itu berbasis step jadi Anda bisa membayangkan bahwa ketika Anda berjalan untuk mengelilingi bangunan Anda bisa mengetahui ketika itu Anda posisinya ada di mana Anda bisa mengetahui ada di ruangan mana Anda juga bisa mengetahui harusnya siapa yang duduk di situ karena itu kita bisa melakukan assign terhadap lokasi tempat duduk ruangan terutama dalam kondisi COVID seperti ini kita harus melakukan social distancing maupun sekalipun kita dalam bekerja di dalam berkantoran selain itu juga bisa untuk memberikan informasi terkait dengan fasilitas penunjang di sekitar gedung dan kita juga bisa melihat dan melakukan checking terhadap availability space dan juga akan meningkatkan okupan atau penyewa dari gedung tersebut jika gedung-gedung tersebut diparsel-parsel diparsel-parsel menjadi beberapa perkantoran maka ini akan memberikan experience yang lebih menyenangkan bagi penyewa di gedung tersebut dan ini yang terakhir RGIS online untuk analytics sebagaimana kita tahu bahwa sekarang kita sudah banyak berbasis kepada IoT atau Internet of Things dimana dengan RGIS online ini akan memudahkan Anda di dalam melakukan analisa jika Anda ingin melakukan real time atau ingin melakukan mendapatkan informasi secara berkala dari sensor atau mungkin data di lapangan update di lapangan dan seterusnya nah dengan RGIS online ini analytics for IoT itu sudah available dan ini adalah salah satu diagram dari berbentuk mirip dengan model builder namun yang kita ingin sampaikan disini adalah bahwa ketika kita memiliki input suatu data misalnya movement data maka kita bisa langsung mendapatkan dari RGIS online itu hasilnya city hotspots misalnya atau area-area dimana yang berdasarkan movement data mana daerah yang saat ini menjadi banyak pergerakan orang di sana nah seperti itu nah ini adalah salah satu workflow yang tersedia di RGIS online dan ketika kita memiliki data dari IoT bisa langsung ditampilkan dalam untuk city hotspots begitu mungkin cakupan dari apa-apa yang sudah ada di update dari RGIS terkini mulai dari RGIS Pro 2.6 RGIS Enterprise 10.8.1 dan ini merupakan highlight dari User Conference 2020 Esri Incorporation terima kasih atas perhatiannya dan jika ada pertanyaan lebih lanjut kami akan menjawab saat ini terima kasih kami kembalikan lagi kepada Mbak Nadira terima kasih banyak Pak Cahyo atas paparannya mohon maaf tadi sepertinya koneksi saya yang bermasalah sangat menarik banyak update yang ada dari RGIS Pro RGIS Online hingga Enterprise nah disini saya kita akan langsung masuk untuk sesi tanya jawab disini bisa dilihat bisa dilihat untuk pertanyaan-pertanyaan jika Bapak Ibu masih belum sempat untuk bertanya bisa langsung memasukkan dalam fitur questions nah disini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk jadi saya akan langsung membacakan satu persatu pertanyaannya mungkin banyak dari yang Mas Rifki dulu kali ya karena memang hari ini sesinya untuk water utilities disini ada pertanyaan Mas Rifki bagaimana jika di lapangan realnya banyak sekali instalasi pipa air gas air kotor dan semua tak tersusun rapi contoh sederhana saja di kompleks perumahan yang memakai underground banyak sekali instalasi yang berantakan apakah ada regulasi dulu dan law enforcement terhadap developer terhadap existing system yang masih tidak teratur seperti itu kira-kira apakah perlu dirapihkan dulu baru bisa sistem itu dipakai atau seperti apa oke langsung dijawab ini boleh saya mungkin langsung tanya saja ke Pak Pak Cayo sedikit ya Pak di sini ada yang bertanya mengenai RJS Pro jadi sangat menarik untuk presentasinya dan beliau sangat tertarik pada kemampuan baru RJS Pro untuk menampilkan data 3D dalam bentuk voxel apakah Esri memiliki format penyimpanan baru yang lebih ringan dari net CDF seperti itu mungkin untuk sekarang jadi kami masih berbasis dengan net CDF pada dasarnya namun dengan RJS Pro ini justru malah akan lebih mudah untuk mengakomodir net CDF jadi berharap ketika kami mengupload tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa data ini relatif akan lebih mudah dan lebih ringan karena memang voxel ini sudah menjadi basis dari ARTIS Pro sehingga meskipun jumlah size-nya cukup besar seperti yang tadi kami tampilkan itu adalah coveragenya Australia jika Australia itu kurang lebih lebarnya sepertiga dari Indonesia jadi saya rasa jika coverage untuk Australia sudah mudah untuk kita display seperti itu bahkan ketika kita slice dia slice vertikal dan slice horizontal ketika dia menggunakan laptop pun sudah lancar jadi memang meskipun kita berbasis net CDF tapi tetap akan dengan menggunakan Zipro ini akan terasa ringan oke siap terima kasih atas jawabannya Pak boleh dilanjutkan oleh Mas Riki tentang pertanyaannya terkait jika instalasi jaringan ini underground bawah tanah lintas misal dari telco kemudian air itu saling berantakan tentunya mungkin dari pemerintah daerah juga ada regulasi mungkin di Jakarta ada pergub yang isinya untuk semacam pembangunan sistem utilitas terpadu jadi antara lintas sektor utilitas nantinya dapat memberikan laporan kepada pemerintah daerah terkait bagaimana rencana pengembangan selama 5 tahun depan untuk utilitas di bawah tanahnya sehingga nantinya untuk kegiatan pembangunannya tidak mungkin tidak setiap antara mungkin utilitas A gali sekarang kemudian selesai kemudian ada lagi gali lagi tempat yang sama untuk utilitas yang lain dengan sistem terpadu tersebut dari kebijakan pemerintah daerah tentunya akan sangat membantu untuk mengelola bagaimana utilitas di suatu daerah namun untuk dari S3 sendiri perspektif S3 untuk jaringan utilitas air dimana kita akan memodelkan bagaimana kondisi yang ada di dunia misalkan ada sambungan pipa dari mulai pipa primer hingga sambungan rumah itu kita juga bisa sesuaikan kondisinya dengan mungkin ada informasi terkait rules yang dia diperlukan sehingga membatasi suatu kapabilitas misalkan tracing ternyata semrawut tadi ada suatu jaringan di suatu daerah yang memang airnya tidak mengalir atau seperti apa ini bisa diset suatu rules karena dalam membangun suatu model data utilitas sangat mengertikan juga rules antara suatu jaringan kejaringan yang lain seperti itu jadi untuk sistem mestri juga mengakomodir terkait rules tadi untuk mendukung bagaimana kondisi real dari aset pipa yang ada di lapangan seperti itu mungkin dari saya itu sih berarti tetap bisa dilakukan kan ya walaupun regulasi masih belum masih perlu proses untuk itu betul untuk membuat suatu terpadu itu memang regulasi dari pemerintah daerah masing-masing ya saya lanjutkan untuk pertanyaan lanjutannya kira-kira tapi kalau di SRI Indonesia sendiri apakah pernah men-survey aktual instalasi underground gitu untuk layak deployment system serta apakah bisa menggabungkan bagaimana cara menggabungkan antara survei 1-2-3 dan quick capture jadi dari pengolahannya dan dibuat report seperti itu jadi tampilan dari manager dan user report kemudian tadi untuk pertanyaan mas Rifki lalu di sini ada pertanyaan juga untuk Pak Cahyo untuk RGS analytics for IoT untuk device lapangan kira-kira apa saja dan apakah sangat bisa untuk smart city dan lain sebagainya mungkin itu dulu saya jawab yang pertanyaan apakah SRI sudah pernah survei jadi kalau kami dalam survei ini memang tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan survei tapi dengan beberapa pengalaman kami untuk proyek mengerjakan atau implementasi di sektor utilitas khususnya yaitu utilitas air meskipun ada yang lain seperti elektrik itu memang data yang kami lihat cukup kalau dibandingkan dengan data yang mungkin akan-akan pernah lihat di luar Indonesia yang lebih rapi kami melihatnya memang di Indonesia ini mungkin dari belum adanya sistem terpadu tadi sehingga membuat data jaringan utilitas tersebut belum tersusnerapi seperti itu dari antara sambungan dari primer sambungan rumah utamanya yang cukup mungkin dari data challenging sejadinya sebagai kita untuk orang GIS orang PAM untuk mengelola data sekompleks di Indonesia kemudian untuk bagaimana menggabungkan tadi ya antara hasil survei 123 dengan quick capture dalam report yang sama kepada eksekutif kita sebutnya dari survei 123 maupun RGIS quick capture merupakan suatu ready to use apps yang dia terintegrasi dengan portal RGIS jadi rekan-rekan semua yang mungkin satu departemen menggunakan survei 123 kemudian departemen lain menggunakan quick capture karena quick capture ini memang dia ditujukan spesifik untuk suatu survei yang cepat dan juga tematiknya biasanya sedikit kalau survei 123 dia form-based sehingga kita dari user dapat mengisikan informasi betil seperti keterangan dan lain sebagainya itu lebih banyak di situ tapi sama-sama data yang tersimpan dalam satu single system di portal sehingga nantinya meskipun beda layar kita bisa sajikan itu sebagai satu peta online yang sama terlebih dahulu kemudian kita dapat buat juga satu single dashboard yang merefer ke peta online yang terdapat dua layar dari hasil survei 123 maupun diasquick capture jadi mungkin dari segi tematiknya bisa dibuat dua tematik yang dalam satu dashboard karena survei 123 dan quick capture seperti saya bilang tadi penggunanya berbeda jadi mungkin survei 123 untuk survei detil misalkan untuk ada suatu di water utilities misalkan ada suatu illegal istilahnya pencurian air gitu ya itu informasinya mungkin detil di situ yang diisikan sebenarnya ke capture mungkin survei yang tadi untuk yang cepat misalkan untuk mengumpulkan lokasi-lokasi hydrine itu dimana saja di satu wilayah kontrasi pump tapi antara dua tematik ini akan disimpan dalam satu single system yang sama dapat dibuat satu dashboard dengan dua tematik untuk seperti free working dari kami seperti itu oke terima kasih atas jawabannya mungkin boleh dilanjutkan dengan Pak Cahil baik terima kasih mana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bertanya jadi memang ini salah satu keunggulan dari RGIS adalah pertama ini sangat memungkinkan untuk digunakan di dalam smart city tapi satu hal yang perlu kami ingatkan bahwa ketika kita berbicara mengenai smart city kita bicara tentang big data nah jadi big data ini tentu akan membutuhkan lokasi storage yang besar ketika kita bicara tentang storage yang besar kita berharap tidak berbasis kepada cloud atau mungkin justru servernya disimpan di luar Indonesia oleh karenanya kami sangat menyarankan jika smart city itu menggunakan RGIS Enterprise 10.8.1 meskipun RGIS Online itu bisa digunakan untuk IoT tetapi IoT-nya yang sifatnya limited atau data limited atau mungkin hanya terkait dengan tidak terkait dengan confidential data misalnya seperti itu sehingga ini akan memungkinkan bagi nakan-rakan yang ingin menampilkan data informasinya di RGIS Online atau mungkin terkait dengan kebencanaan sehingga orang ketika mengakses di RGIS Online atau di web GIS-nya itu bisa mendapatkan awareness yang sama sehingga hal ini akan terasa manfaatnya atas IoT dengan menggunakan RGIS Online nah apa saja tool-tool atau sensor-sensor yang bisa digunakan atau dibaca oleh RGIS Online pada dasarnya IoT ini adalah ketika dia terkait atau koneksi dari sebuah sensor itu sensor itu memiliki atau mentransmit data atau dia merekod suatu data dan dia mentransmit either itu dengan menggunakan GSM low range radio itu tetap dikirimkan kepada sebuah server yang dibaca oleh RGIS Online itu adalah servernya selama sensor tersebut bisa mengirimkan data ke server maka RGIS Online bisa mengkonsum dan bisa menjadikannya part of IoT Analytics itu adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama mungkin gitu aja Pak Nadira kurang lebihnya oke ya terima kasih Pak ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutan sedikit berarti apakah memang RGIS Enterprise saja servernya saja yang perlu ditambahkan atau harus ada lagi yang harus disiapkan seperti tambahan komponen lain ya memang RGIS server sendiri RGIS Enterprise 10.8.1 itu memiliki beberapa tahapan tingkatan ada RGIS yang 4 core RGIS yang 8 core RGIS yang 16 core RGIS yang 24 core ini kita bicara soal produk nah semakin banyak corenya maka prosesnya akan semakin cepat yang diinginkan dari sebuah smart cities adalah informasi terdeliver dengan baik dengan cepat dan bisa dikonsum oleh publik dengan nyaman apalagi jika kita membicarakan tentang 10.000 akses 100.000 user kita bisa asumsikan satu kabupaten memiliki penduduk mungkin kurang lebih sampai dengan 1 juta mungkin ya atau mungkin 500.000 penduduk 500.000 sampai 1 juta penduduk kita asumsikan 50%nya adalah orang yang memiliki akses terhadap internet artinya kalau 1 juta penduduk 500.000 orang akan mengakses internet kalau smart cities itu biasanya kita lebih men-engage para penduduk untuk menggunakan internet dan bagaimana fasilitas itu bisa digunakan selain itu pemerintah juga bisa memberikan arahan informasi terkait dengan fitur-fitur yang ada di pemerintahan smart cities bisa juga untuk smart water bisa untuk smart traffic smart parking system bisa juga untuk smart hazard management smart education dan seterusnya kalau kita berbicara tentang big data semakin besar server semakin besar storage semakin cepat infrastruktur untuk mengakses data tersebut itu akan menjadi lebih baik oke baik terima kasih Pak atas jawabannya mungkin kita sudah masuk untuk pertanyaan terakhir karena waktu kita cukup terbatas disini ada beberapa pertanyaan untuk Mas Rifki dan Pak Cahyo untuk yang terakhir untuk Mas Rifki terlebih dahulu disini ada pertanyaan ada yang sudah memiliki database IRP PDAM kemudian ada polisi bahwa database RJS terpisah dengan database IRP-nya bagaimana cara melakukan integrasinya ya sehingga dapat menggunakan RJS dan fitur-fiturnya untuk melihat data-data lain yang berada di database lain kemudian sedikit ada juga yang bertanya tentang implementasi GIS utilitas dan air minum dari digitalisasi hingga full capability kira-kira berapa banyak sumber daya atau dedicated staff atau SDM source yang dibutuhkan dan seperti apa spesifikasinya sehingga sistem ini dapat diimplement secara menyeluruh kira-kira sudah jelas untuk pertanyaannya Mas? Sudah baik saya jawab yang saya sebelum itu saya tanya juga ke Mas Rifki eh Mas Pak Cahyo sebentar ini pertanyaan mendasar sebenarnya jadi dia bertanya tentang apa yang membedakan RGS Pro dan ArcMap tadi kan kita ingin mengoper dari RGS Online ke RGS Enterprise sekarang bagaimana sih perlunya shifting dari ArcMap dan ke RGS Pro mungkin Pak Cahyo bisa dijelaskan sedikit untuk itu boleh Mas Rifki dahulu boleh dijawab pertanyaannya terkait pertanyaan bagaimana integrasi ERP dengan ArcGIS jadi untuk ERP sendiri mungkin beberapa ERP ya sudah disupport oleh SRI untuk integrasinya seperti SAP kemudian mungkin teman-teman yang menggunakan seperti Odoo dan yang lain sebagainya itu memungkinkan untuk diintegrasikan ke ArcGIS baik direct mungkin dengan DB Connection ataupun membuat suatu staging database jadi untuk diintegrasikan antara ERP staging database tersebut kemudian baru integrasikan dengan SRI seperti itu jadi nantinya data yang ada dalam ERP sebagai penyimpanannya ya sudah di ERP saja jadi untuk melepar ke ArcGIS lain-lain seperti itu untuk dikoneksikan untuk dapat ditampilkan di atas map kemudian juga digunakan untuk analisis spasial maupun nantinya di publish juga ke portal untuk di buat terbangkan suatu peta ataupun aplikasi tematik yang bersumber dari data ERP tersebut seperti itu oke pertanyaan kedua mungkin tadi mas sekalian yang untuk dedicated staff boleh diulangi oh iya jadi untuk implementasi secara menyeluruh kira-kira berapa banyak sumber daya SDM sumber daya manusia yang dibutuhkan gitu dan seperti apa spesifikasi sehingga sistem ini dapat di implement secara menyeluruh oke dari perspektif istri Indonesia tentunya untuk implementasi GIS ini ya di PAM gitu di Water Utilizer Organization saya juga melihat seberapa banyak usernya nanti jadi mungkin dari masing-masing tadi saya sempat mention di slide ada stakeholders ya stakeholdersnya itu ada dua untuk yang di operation ini secara umum ya operation dan juga di visi umum atau pelayanan sorry pelayanan masing-masing stakeholders di bawahnya kan ada juga teman-teman terkait tentunya mungkin yang akan banyak usernya di departemen distribusi karena juga selain memanage data terkait aset tipa gitu ya dia juga memanage kebocoran mungkin ada workforce atau blocker yang ada di bawahnya sehingga itu ikon juga sebagai user dari GIS ini seperti itu dan mungkin departemen yang lain juga manfaat GIS sesuai dengan posisi masing-masing nah untuk bagaimana spesifikasinya dan detailnya lainnya yang akan nantinya dari kami dari Indonesia memiliki sebuah tahapan ya dimana ada suatu capacity planning untuk menentukan atau jertifikasi bahwa spesifikasi yang tepat digunakan adalah sekian sekian dan sekian itu based on tadi kita memahami bagaimana diagram dari stakeholders yang ada di suatu organisasi contohnya di pump kemudian untuk capacity planning terkait dari user yang telah kita ases berapa penggunanya dan apa outputnya seperti itu oke baik terima kasih mas atas jawabannya boleh kita beralih ke Pak Cahyo mungkin baik terima kasih mana jadi salah satu kenapa kita harus pindah ke ArcGIS Pro adalah karena ArcGIS Pro itu sendiri merupakan 60 bit 64 bit 64 bit aplikasi berbasis 64 bit sehingga ini akan sangat membantu rekan-rekan yang banyak bekerja di 2D dan 3D dimension animasi dan juga yang berkait dengan chatting misalnya selain itu juga ArcGIS Pro ini sebagaimana tadi yang disampaikan itu sudah bisa melakukan tadi blend modes suitability analysis juga di dalam ArcGIS Pro juga itu sudah bisa menampilkan layer-layer atau multi layout multi layout itu kalau dulu mungkin ketika art map itu sangat kesulitan ketika kita harus menampilkan multiple layout misalnya dari lantai 1 lantai 2 dan seterusnya atau mungkin juga yang lain adalah ketika di ArcGIS Pro ini sudah bisa memkomodir 3D PIM atau langsung terkoneksi dengan motor desk ini akan sangat memudahkan teman-teman yang bekerja di urban planning sehingga ketika mendesain sebuah teman-teman arsitektur mendesain sebuah bangunan dan teman-teman urban planning bisa mengetahui kekecohkan kepantasan lahan dari hasil analisa dan kemudian bisa memberikan suggestion analisa atau saran bahwa sebaiknya di lahan tersebut misalnya karena capupan airnya atau resapan airnya tidak terlalu banyak maka sebaiknya bangunannya tidak terlalu tinggi karena apa nanti bisa terjadi scarcity water atau pelangkahan air itu adalah salah satu contohnya nah sehingga kalau kita berbicara mengenai ArcGIS Pro yang kita bicarakan adalah bukan mengenai kenapa harus berpindah dari ArcMap ke ArcGIS Pro bukan itu tetapi pertanyaannya mungkin yang lebih tepat adalah bahwa apa future usage yang akan kita perlukan berbasis geospasial maka itu akan bisa melihat seberapa penting ArcGIS Pro itu akan dibutuhkan di dalam organisasi Anda jadi lebih kepada seberapa jauh pemanfaatan atau regularity atau keseringan Anda di dalam menggunakan data-data 2D, 3D, building, information, indoor, dan seterusnya itu yang akan bisa menjawab apakah urgensi untuk bermigrasi ke ArcGIS Pro itu penting tetapi satu hal yang perlu diingat juga adalah bahwa ArcGIS Pro juga sudah compatible dengan ArcGIS online dan ArcGIS enterprise sehingga itu akan lebih memudahkan Anda kedepannya ketika memang harus berbagi informasi berbasis web atau ketika Anda justru malah harus bermigrasi menjadi yang lebih besar lagi yaitu ArcGIS enterprise dan ini akan memudahkan Anda karena ini sudah saling support antara ArcGIS Pro ArcGIS online dengan ArcGIS enterprise jadi mungkin pertanyaannya jawabannya tidak straightforward karena memang sesungguhnya ini dikembalikan lagi kepada penggunaan atau kita aktivitas kita sehari-hari itu banyak dealing dengan data-data yang seperti apa analisa seperti apa dan seterusnya terima kasih terima kasih atas jawabannya Pak jadi lebih kepada penggunaannya tapi pastinya kalau di ArcGIS Pro lebih advance kira-kira apakah ingin langsung ke sana oke baik terima kasih banyak atas paparannya serta jawabannya Pak Cahyo dan Mas Rifki untuk webinar sesi hari ini sangatlah menarik dan insightful semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang menjadi audiens di sini di sini mungkin saya sharing sedikit juga sebelum saya tutup untuk materi webinar hari ini jadi di sini saya ingin infokan untuk upcoming event selanjutnya ada S3 Education Summit jadi di sini akan berkumpul berbagai macam Education Specialist dan Administrator yang akan sharing mengenai bagaimana best practice di bidang Education serta bagaimana inovasi geospasial yang dikembangkan di institusi pendidikan nah di sini Bapak Ibu bisa mendaftar untuk acara ini yang akan diadakan pada 6-7 Agustus kemudian webinar selanjutnya akan mengenai utilitas juga tapi kalau hari ini tentang water selanjutnya akan mengenai electricity nah ini cukup menarik ya dan masih agak berhubungan karena tentang utilitas webinar ini akan diadakan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan bisa daftar langsung di tempat yang sama yaitu sdindonesia.co.id slash webinars kemudian silakan connect dengan kita untuk mengetahui informasi-informasi event maupun program-program lainnya seperti itu mungkin terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada pembicara kita Pak Cahyo dan Mas Rifki terima kasih banyak terima kasih banyak sudah melakukan waktu terima kasih semuanya terima kasih bapak-ibu 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 sekalian yang sudah berpartisipasi dan bahkan ikut diskusi di dalamnya sebelum saya tutup sedikit mohon bantuannya untuk mengisi survei singkat yang akan muncul ketika saya tutup webinar hari ini terima kasih selamat siang sekarang sudah siang selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya